Dulu kita sering di kampung melihat sosok-sosok yang ayu, elok, tawadu, membaca berjanji Berjanji simtudurur ini karya-karya cucu-cucu Rasul yang sekarang nasabnya dibantah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih bismillahirrahmanirrahim Inna fetehna laka fetehaan mubina Liyaufir laka Allah maa taqadam min zanbika wa maa taakhara Woi utimna nirmatahu alayka wa yahdiyaka saratan mustaqima Wai yasrak Allah nasra azizan lakad jauh akum rasulun min anfusikum Azizun alayhi maa anitum harisun alaykum bilmu'miminin raufur rahim Fa'in tawalau faqul arsbi Allah la ilaha illa huwa alayhi thawakaltu Wab التي kal Definat meいたShe alayhi wa rahim wa rahimahответ والحمد لله رب الإن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Para Kiai, para asatin, adik saya Kiai Haji Ahmad Humaini dari Iran Mudah-mudahan beliau sehat panjang umur Kori kita Ustaz Ahmad Pauzi dan para kori yang lainnya Bapak Kepala Desa, Bapak Haji Nana, Saudara saya, beda ibu beda Bapak Bapak Bin Amas, Bapak Binsa, Panitia yang semuanya insyaallah dapat pahala Ibu-ibunya dapat pahala, Bapak-bapaknya dapat pahala Dan mudah-mudahan saya juga kebagian pahala Tak lupa kepada salah satu panitia yang lagi bawa air buat saya apa, bukan itu airnya Oh iya buat saya, kesian itu Insyaallah mudah-mudahan panitia semua masuk Masuk angin nih Masuk sorga lah Hadirin hadirat rahimakumullah Bukangson, low Polumu naik Malam ini kita bersyukur Dengan adanya hari yang paling istimewa bagi kita umat Hari dilahirkannya Nabi Baginda, Nabi Besar Muhammad Maka syukur ini telah dilakukan oleh para salah puna soleh Jadi kalau sekarang ada yang debat-debat Apa itu mulut Apa itu mahlul qiyam Ini adalah satu tangga Untuk menaikkan derajat kita dihadapan Allah Siapa kita Rasulullah lahir sudah makrifat Buktinya Begitu dilahirkan tidak menangis Apa yang dibaca oleh Rasulullah Allahu Akbar kabiro Walhamdulillahi kathiro Wasubhanallahi bukrataw wa asila Ngantuk ya Rapa-apa Andaikan sampai pagi Belum apa-apa pengorbanan kita Dibandingkan cinta Rasul kepada kita Mungkin apa buatan Amin Allahumma Awas bu Wallahu akhrajakum min bukuni ummahatikum la ta'alamuna shay'a Ini mik bekas kori Epeknya gede Tadi kori Wah Saya bilang jangan narik ke sini Nanti ada dua micnya Ayo dong baca lapang Allahah biar dapat pahala semuanya Wallahu akhrajakum min bukuni ummahatikum la ta'alamuna shay'a Wallahu akhrajakum min bukuni khoroja akhroja Allah yang mengeluarkan kamu sekalian Kalau tanpa dikeluarkan oleh Allah Enggak bisa keluar Gimana keluar Kepala sama jalannya gedean kepala Maka ibu-ibu ini luar biasa Calon penghuni sorga Pede habis amin ya Bobo Melahirkan sakit apa enggak Sakit iya hamil tiap tahun Ya gimana enggak sakit Masuknya tiga on Keluar tiga kilo Keluarnya ada kupingnya Ada hidungnya Ada dagunya Ada tangannya Ada kakinya Bisa nyangkut Kalau ke dalamnya masuknya mulus Enggak ada kuping Enggak ada hidung Ada kepala juga lencoh sih Masya Allah Allah yang mengeluarkan Ini baru pertama kali saya ceramah hadirin Tiang handphone sama jamaah depanan tiang handphone Inilah kepentingan youtuber saudara-saudara Jaga kesehatan youtuber Jangan sampai youtuber nantinya Ya Allah Wallahu akhrojakum mimbutuni umma hatikum Allah yang mengeluarkan kamu Dari perut-perut ibu kamu La ta'alamuna syai'a Kita rawrwa papa Maka bayi yang lahir nangis Rasul enggak nangis Rasul sudah tahu Allah Tuhannya Rasul sudah tahu Allah itu sangkholik Maka Rasul baca tasbih Baca tahmid Baca tahlil Baca takbir Laki tamah Bayi siapa saja lahir Pasti nangis Lantaran la ta'alamuna syai'a Belum tahu apa-apa Itu bayi Sekalipun bayi anak penyanyi Pedangdut Pop Tetap dia nangisnya sama Sekalipun bayi roma irama Enggak pernah kita ngedenger Lantaran la ta'alamuna syai'a Enggak tahu lagu Ya bu ya Tuh Ronaldo punya anak itu Ronaldo Nomor sembilan dia kaosnya Dia punya anak Walaupun lagi main di lapangan Banyak supporter Ole 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 Tetap anaknya lahirnya Enggak Iya 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 Gak tahu lagu Gak tahu bahasa Gak tahu Tuhan Karena ketika di alam Kandungan sang ibu Dia mengenal Ditanya oleh Allah Alastubirabbikum Hei Bukankah aku ini adalah Tuhanmu Qalu Ya Bala syahidna Engkau adalah Tuhanku ya Allah Tapi begitu keluar di dunia Kenapa ada yang menuhankan benda Menuhankan pusaka Menuhankan gunung Menuhankan laut Menuhankan jabatan Menuhankan kekayaan Berarti ingkar dari perjanjian dengan Allah Subhanahu Maka malam ini kita kembalikan kesadaran Kembalikan kebersihan Berpikir tentang adanya sang kholik Ibu Assalamualaikum Waalaikum Jangan tidur ya Iya kalau ibu tidur disini saya pulang Iya Masya Allah Bobo Sekarang kesadaran kita dikikis sama handphone Ini kita bicara fakta Kalau orang waras Enggak mungkin dia Habis dandan pasang handphone di depan Lalu dia pasang kamera depan Lalu dia bikin video sendiri Joget-joget Itu orang edan Terus Nah Terus Itu sendiri dia Dandan sendiri Gaya sendiri Lunggak-lenggok sendiri Ketawa sendiri Singwerudok Kabefodoweru Bahwa yang ketawa sendiri itu Orang edan Berarti malam ini Saya ceramah di hadapan orang Yang ceramahnya juga Yowis Seraupopo Kita podo edan Kafe Hadirin hadirat muslimin muslimat Yang pada edan Rahimah kemomba Ibu edan apa enggak bu Kalau enggak Tolong kembalikan kewarasan Dan kesadaran kita Handphone maju tak berani beli Tapi kemusolah belum pernah 5 juta jari Tadi tuh ada Yerobibil buat masjid kesepuan Yang di kantongnya ada duit 100 ribu 50 ribu 20 ribu 10 ribu 5 ribu 2 ribu Mesti yang keluar yang Edan Kalau orang waras 100 ribu Orang edan ngomongnya Ini 2 ribu Masuk sorga Masuk WC umum 2 ribu Masih duit 5 ribu Enggak ada kembali Berak lagi aja Masya Allah Tuh Oleh karenanya ulama Selalu Mengajak kita Supaya kolbu ini Nyantel sama Allah Tapi enggak mungkin Kalau tanpa lewat Rasul Nek kasih tau sama teman-teman kita Yang masih kekeh dengan pendapatnya Apa itu maulid Apa itu jarak kubur Nek sampean jarak kubur Sampai siang dan malam Enggak mungkin sampai Kepada ahli kubur Allahu Akbar Bok-bok-bok Ui Masih ada Udah mudahan panjang umur Kalau kita melihat Bahwa Rasulullah Dengan para sohabat Pernah berjalan Bersama-sama Lalu di tengah perjalanan Rasul berhenti Apa kata Rasul Atas ma'una ma'as ma'u Hei sohabat-sohabatku Apakah kalian mendengar Apa yang aku dengar Maka sohabat menjawab Tidak ya Rasulullah Apa kata Rasul Wahai sohabatku Di kuburan ini Ada dua orang yang disiksa Dengan siksa yang amat Sangat berat Dosanya apa ya Rasul Dosanya besar Tapi dianggap kecil olehnya Pertama Orang ini disiksa Karena kalau kencing Gak pernah cebok Sambil berdiri Ini kerjaannya sopir Supir truk Pengen buang air kecil Dia pinggir jalan Dibuka Air Dia mah Lihat ke atas Gak mau melihat dia Paling sebentar Jelek amat Lihat lagi ke atas Ya Allah Habis kencing Bukannya cebok Sentil Kepalanya Udah begitu Belum bersih juga Digoresin ke ban mobil Seot Itu makin hitam aja dia Nenek sopir Kalau begini Kalau belum tobat Ini siksanya dahsyat Laki-laki bu ya Perempuan mana bisa Kencing berdiri Wacak-acakan Sambil duduk juga Ya Allah Yang kedua Ini orang disiksa Kenapa Karena dia sering Menyakiti orang Dengan lisannya Namimah Adu domba Ini sekarang Adu domba Ini medsos Allahu Akbar Kita jangan kepancing nih Teman-teman Saudara-saudara Kita semua dididik Oleh ulama Untuk cinta Zuryat Nabi Bu Bu Ada orang yang mengatakan Hasil tesis saya Ini Terputuslah Zuryat Nabi Dari Ubedillah Orang tua kita Kiai kita ya Dari dulu Lebih alim Lebih soleh Lebih dekat ke Allah Gak pernah ngomong itu Sekarang Kalau memang Dia punya tesis Itu harus Disidangkan Harus Disidangkan Dibantah Lalu orang yang Membantahnya Punya dalil Sekarang bagaimana Katanya Orang dari Robitoh Alawiah Yang gak datang Terlalu kerdil Bagi ketua Robitoh Alawiah Untuk membatah Tesis yang murahan Seribu kali Mereka benci Habaib Kita punya Sejuta Kecintaan Untuk Habaib Betul Jangan kebawa Mas Tadi kata Kiai Jumain Ini Allah Dengan Rasulullah Menjadikan Gunung-gunung Emas Sekarang Emas Ada disini Jangan Kubawa-bawa Akhirnya Memecah belah Umat Di tubuh kita NU Terpecah Masa orang Yang memperjakan Kebenaran Penampilannya Jauh dari Kebenaran Adalah gitu Siapa tuh Yang pakai Anting Pahalanya Botak Ntar gua Kirim Amplas Ke rumahnya Apa dia Kata Sekarang Anting itu Bukan untuk Perempuan Saja Di Jogja Ini Anting Jadi trend Allah itu Indah Suka Keindahan Keindahan Yang mana Laki-laki Haram Pakai Anting Botak Apakah itu Yang dijadikan Panutan Innalillahi Wa inna Ilaihi Maka orang itu Ada yang mereka Ilmiah Karena mereka Sekolah Ilmiah Kalau yang bikin Tesis ini Seolah Ilmiah Bob Sekarang Penampilannya Justru dia Dia membantah Nasab Habib Tapi dia Ngaku Habib Sekarang Ceramanya Dia Cacimaki Yang dulu Dia katakan Kenapa Tesis ini Saya buat Karena ada Orang yang Mengklaim Turunan Rasul Tapi Ceramanya Cacimaki Sekarang Dia Yang Cacimaki Ya Allah Kita Ikut Guru-guru Kita Abah Uci Cinta Habib Abah Sepuh Cinta Habib Abah Untoh Cinta Habib Abah Umen Juga Cinta Habib Abah Umen Mantep Men Cinta Habib Dan Mencintai Habib Ini adalah Syariat Kalau Habib Pake Gamit Janggotnya Indah Wajahnya Tampan Lisannya Paseh Adabnya Sopan Aromanya Wangi Dermawan Gak Gak Diajak Gak Cinta Hati Kita Kepada Habib Yang Seperti Itu Nah Kita Diuji Dengan Sosok Habib Yang Tampangnya Ih Kayanya Gak Mencerminkan Ih Omongannya Disitu Allah Uji Apakah Tetap Kita Cinta Atau Tidak Ini Mohon Maaf Sebab Masih Ada Diantara Kita Yang Dukung Tesis Kalau Memang Itu Tesis Dia Sudah Disampaikan Ke Publik Sudah Jangan Lalu Menggerogoti Hal Yang Lain Akhirnya Umat Pecah Bubu Waalaikum Tapi Insyaallah Kalau Saya Lihat Disini Ibu Ibunya Semua Solehah Namun Untuk Meraih Gelar Wanita Solehah Ada Saratnya Pengen Tahu Pertama Taat Kepada Allah Dan Kepada Rasul Yang Kedua Taat Kepada Suami Sepanjang Perintah Suaminya Tidak Maksiat Yang Ketiga Ini Yang Berat Sampaikan Apa Jangan Sampaikan Apa Jangan Anda Wanita Bisa Dikatakan Wanita Solehah Kalau Anda Memberikan Izin Kepada Suami Untuk Kawin Lagi Mau Ngasih Izin Nggak Ngasih Izin Nggak Nggak Ngasih Izin Nggak 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 Bagaimana Kalau Kata Suaminya Nih Sayang Uang 5 juta Tiap Minggu Sebulan 20 juta Ini Untuk Kamu Sayang Tapi Aku Izinkan Menikah Lagi Mau Dizinkan Apa Nggak Duitnya Diambil Apa Nggak Nah Inilah Masalahnya Saudara-saudara Perempuan Itu Sama Yang Penting Duit Nah Itu Dan Kita Yang Sekarang Maulid Dulu Kita Sering Di kampung Melihat Sosok-sosok Yang Ayu Elok Tawadu Membaca Berjanji Berjanji Simtudurur Ini Karya-karya Cucu-cucu Rasul Yang Sekarang Nasabnya Dibantah Allahumma Salli Sallim Mubarak Alih Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Inna Inna Fetihna 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 Mubina Liyaufir Laka Allahumma Tقدm Min Zanb K Wema T Aخر T Y Y Y Thim Nirmatah Al-Azihna Al-Fatihah 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 Tenda panjang Tuh Panjang Sini mah tendanya Pohon jambu Ada panggung Allah Saya duduk sendiri kayak pengantin sunat Ada bunga-bunga Jara kubur jangan khawatir Nyampe-nyampe Nyampe Kalau Rasul Tiap tahun datang ke syuhada Uhud Itu namanya Hawal Jadi Hawal Rasul Rasul datang ke kuburan Assalamualaikum Ya Ahlat Diyar Berarti yang di kuburan pun Komunikasi dengan kita Ini belajar dari buku Buka saya Google punya dalil Satu juga Masya Allah Nyaci-nyaci Mencak-mencak Itu bidengah Itu bidengah Itu tidak boleh Bidengah Dikit-dikit bidah Dikit-dikit bidah Allahu Akbar Terlalu dangkal Masya Allah Maka oleh karenanya Para jamaah Rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala Membaca sholawat Yang maknanya rohman Malaikat membaca sholawat Yang di sholawat malaikat itu Ada maghfirah Maka Allah pun Sallu Memerintahkan kepada kita Sallu Alaihi Wasallimu Taslima Bersolawatlah engkau Kepada Nabi Muhammad Dengan sholawat Dengan sholawat dan salam Yang sempurna Waladhi yusalli Alaikum Wa malaikatuhu Liukhrijakum Minadzulumati Ilan nur Ini kalau sholawatnya Dawam Ada guru Ada sanad Hasil ijazah Sholawatnya bukan Sholawat liar Di dawam Malam Jumat Cah sholawat Kemudian di dawam Baca barjanji Kemudian mahalul qiyam Liukhrijakum Minadzulumati Ilan nur Allah akan mengeluarkan kita Dari kegelapan Kekafiran Kemusrikan Kemunapikan Ilan nur Menuju cahaya Keimanan Allah akan mengeluarkan kita Hadirin alamakum Allah Dari tempat kebodohan Menuju tempat ilmu Allah akan mengeluarkan kita Dari ketidakyakinan Menuju Yakin Allah akan mengeluarkan kita Dari tempat yang kita ini Ragu kepada Allah Kita diajak Menuju yakin Kepada Allah Lewat sholawat Dengan beginda Nabi besar Muhammad Ada teman-teman kita Yang ngomong sholawat Narya Syirik Sholawat Tibil kulub Tidak berdasar Satu saja Sholawat Ibrahimiyah Itu pun Jangan pakai Sayyidina Rasul mengajarkan Allah Masolli Ala Muhammad Wa Ali Muhammad Rasul itu Tawadu Mas Ini Pak Pak Lurah Nana Mohon maaf Pak Lurah Ini karena saudara Saudara saya Alhamdulillah Beliau hadir Sampai jam segini Belum pulang Pak polisi juga ada Alhamdulillah Tidak ada yang ditilang Tapi kita selaku Umat yang beradab Ya tetap saja Sayyidina Muhammad Bu Kita tetap dalam Akidah Ahlu sunnah Wa Jamal Rujukannya siapa? Dua tokoh Pertama Imam Abu Mansur Al-Maturidi Makamnya di Uzbekistan Saya sebulan yang lalu Zarah kesana Subhanallah Laki-lakinya Cakep-cakep Gak adalah Di panggung ini Masa tujuh Nengok kanan Astagfirullah Nengok kiri Innalillah Kalau saya Alhamdulillah Perempuannya juga Cantik-cantik Saya ngeliatin Dari sini Sampai sana Gak ada Itu kalau ngeliat Perempuan Uzbekistan Sepuluh orang Jadi dua puluh Kenapa? Karena bayang-bayangnya Juga cantik Kalau di kita Boro-boro Bayang-bayangnya Aslinya juga Tapi walau Bagaimanapun Secantik-cantiknya Wanita Uzbekistan Tetap Lebih Cantik Orang Indone Lebih cantik Istri kita Sebab Kalaupun cantik Tapi bukan milik kita Ya kita Gak bisa Ngapa-ngapain Cuman gitu Kalau sering Ke Uzbekistan Bisa katarak Mata kita Ngiler Aja Insya Allah Mana istri Gak ikut Kalau istri Ikut leher Keras Gak boleh Nengok Cantik-cantik Disitu ada Makam Namanya Abu Mansur Al-Maturidi Siapa Ini cucu Daripada Sohabat Abu Ayyub Al-Ansar Siapa Abu Ayyub Al-Ansar Seorang Sohabat Ansar Yang ketika Rasul Hijrah Dengan Sohabat Muhajirin Datang Datang ke Madinah Taal Padr Madinah Al-Badr Disambut Rasulullah dengan Maka tempat yang menjadi persinggahan Rasul dan Sohabat adalah Rumah Sohabat Abu Ayyub Al-Ansari Rumahnya dipersilahkan Makanannya dihidangkan Jadi kalau menghidangkan Nyuguh untuk orang yang kita undang Atau tamu yang datang Itu sunnah Ini sekarang panitia Kalau maulid ada yang bilang Itu mubadir tuh beli-beli kue Enggak, enggak mubadir Kita makan, enggak habis kita bawa Panitia jangan pengen Iya Panitia capek, pahala Alhamdulillah Nah Sohabat Abu Ayyub Al-Ansar ini Kemudian hadirin Wafat di Turki Wafat di Turki Makamnya di Turki Nah dari Sohabat Abu Ayyub Al-Ansar Turun-temurun 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 Lahirlah Imam Abu Mansur Al-Maturidi Sering disondingkan dengan Seorang ulama Abu Hassan Al-Ash'ari Di mana? Di Iraq Siapa dia? Abu Hassan Al-Ash'ari adalah Cucu daripada Sohabat Rasul Siapa? Abu Musa Al-Ash'ari Ketika Abu Musa Al-Ash'ari membaca ayat Allah akan mendatangkan suatu kaum Yang kaum itu Dicintai Allah Dan kaum itu mencintai Allah Apa kata Rasul? Sambil menepuk punggung Abu Musa Al-Ash'ari Hum kaumuhada Kaum itu adalah kaum orang ini Turunan ini Abu Musa Al-Ash'ari punya anak Punya cucu Terus Lahirlah Abu Hassan Al-Ash'ari Dua tokoh Yang jadi rujukan Dalam berakidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah Sebelumnya Abu Hassan Al-Ash'ari Pengikut Mu'tazilah Mu'tazilah Orang yang mendewakan akal Beragama Ukurannya akal Kalau masuk akal Oke Dih masuk akal Jangan Maulid apa itu? Dih masuk akal Jarah kubur jangan Apa itu? Dih masuk akal Mu'tazilah Wahabi baru Itu Mu'tazilah lama Hadirin Ya Allah Saya kalau ceramah Tengah malam begini Suka lapar Saudara-saudara Iya Dan saya Seumur ceramah Baru ada Tatakannya Nampan Nampannya Numpuk dua lagi Gini ada nampan Ada air Enggak ada tisu Mentang-mentang Akewong Jawa Tisu Mereka Paseo Kalau disini Paseo Mas Kipasnya dimatikan Saja Iya Masuk angin Ini saya nanya Nih terus Nih terus Ya biarin nih Jadi dua tokoh ini Bu nih Nah dia dulu punya guru Nih Abu Hasan Al-Asari Ini punya guru Siapa gurunya? Imam Jabai Atau disebut Sheikh Jubai Siapa dia? Gurunya berikut Orang tua tirinya Ayah tiri Jadi emaknya janda Ini kah maqiyai ini Sheikh Al-Jubai Itu tokoh Mu'tazilah Penganut wasil Bin Atta Dulu Abu Hasan Al-Asari Ini muridnya Akhirnya keluar Dari akidah Mu'tazilah Menjadi Ahlusun Nahwal Jamaah Ini mohon maaf Ibu-ibu Banyak saudara kita Yang baru Kenal Islam Dengan label Hijrah Sudah mencak-mencak Sama kiyai Apa itu? Pelaku bid'ah Allah Ada tuh di Youtube Yang bewokan tuh Sorban ini bid'ah Itu serbet Enak aja bro Serbet dia bilang Maka kudu ngaji Bok-bok Bok Ngaji ya Apalagi Anda Perempuan Yang tiap Bulan datang Tamu Bulanan Apa namanya? Head Atau men Kalau sedikitnya men sehari semalam Kalau galibnya satu minggu Paling banyak 15 hari 15 malam Itu paling banyak Kalau lebih itu bukan men Bukan head Namanya darah isti Isti Iya istihadah Bukan istikomah Saya juga tahu Istihadah Kalau yang keluar darah istihadah Ramadan dia puasa Ada-adaan dia sholat Sholat? Iya sholat Cuman kalau yang istihadah itu Kategori Da'imil hadad Jangan wudu dulu Kalau belum masuk waktu Allahu akbar Allahu akbar Jangan pakai ehok Repot nanti Gak apa-apa sih Allahu akbar Allahu akbar Nah Duhur ya? Iya Baru tuh Ibu wudu Bersihkan dulu Pakai pembalut Wudu Langsung sholat Tidak boleh wudu Kalau belum masuk Waktu Paham ya Bu ya? Ini mohon maaf nih Sedikit sensitif Sebetulnya Tapi harus saya katakan Karena aku sayang kamu Banyak perempuan yang gak paham Termasuk nih Da'imil hadad Orang yang bekser Bekser kencing Bekser kentut Itu yang ketawa Kayaknya itu Jadi ada orang Bekser kencing Kencingnya gak banyak Sedikit-sedikit Duduk Cret Bangun Cret Jalan Cret Lari Cret Nah itu namanya Da'imil hadad Jangan Jangan wudu dulu Kalau belum masuk Waktu Setelah wudu Ibu-ibu harus tahu Pembatalan wudu Pertama Di antaranya Ada yang keluar Dari dua jalan Baik kubul Maupun dubur Ya kencing Batal Buang air besar Batal Atau yang keluarnya ini Jarang terjadi Misal Punten ini Ini ngaji Pikih bu Ada bapak-bapak kencing Oh saya gak tahan Apa yang dikencing Pas keluar Coca-Cola Tetap batal Wudunya Atau mulas Buang air dia Pas keluar Biji kopi Jadi tadinya Kopi mentah Ditelen Lantaran Keras Gak hancur Dibuang Itu namanya Mutanajis Biji kopi itu Hanya kena najis Dicuci Dibersihkan Diminum Boleh Kopi luak Jadi kopi luak Itu hanya Iklan saja Katanya Dimakan Musang Ya Musang kan Dimakan Musang Kemudian Musang Buang air Kopinya masih utuh Itu maik Iklan doang Mana ada Musang Indonesia Dianelen kopi Batal tuh Kemudian Bo Bo Bertemu Kulit Dua Manusia Laki-laki Dan Perempuan Yang sudah Akil balik Dan bukan Mahrum Ketemu kulit Kalau Ketemunya Sama Kucing Ya gak Batal Kenapa Ini saya Angkat Ada perempuan Sudah pakai Mukena Rapi Wudu lagi Wudu lagi Perempuan Yang dia Setelah Wudu Ada Mertuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Hei pak T Ya Salaman Oh maaf saya punya Wudu Mertua itu gak Batal Wudu Mertua gak Batal Karena Dia Mahrum Yang namanya Mahrum itu Setiap Yang diharamkan Kita nikah Itu namanya Mahrum Mahrum itu Ada tiga Ada bin Nasab Karena turunan Ayah Bunda Anak-anaknya Mahrum Anak-anaknya Ke ayah Dan bunanya Mahrum Haram Dinikah Kemudian Ada mahrum Birrodo Sebab Nyusu Ada ibu-ibu Melahirkan Lalu dia Kanker Payudara Anaknya Tidak bisa Dikasih Asih Anaknya Ikut Netek Ke ibu Hindun Misal Maka Anak itu Ke ibu Hindun Namanya Ibu Susu Haram Dia menikah Jadi mahrum Karena dia Ikut Nyusu Ada ibu-ibu Nanya Kalau suami Saya Lain Itu Ceritanya Mas ketawanya Kencang Amat Nah Ibu itu Punya anak Misalnya Zenab Nah Yang ikut Netek Sama ibu Hindun Itu Sama anak Ibu Hindun Yang Zenab Dia gak boleh nikah Karena mahrum Susu Gak boleh Dan dia gak batal Hudu Ada lagi mahrum Bilmusohar Karena mertua Mantua Mertua gak batal Hudu Itu semua mahrum Alat takbid Selamanya mahrum Ada mahrum Guair takbid Bagaimana mahrum Guair takbid Bapak Misalnya Bapak Siapa namanya Pak Pak Beni Hah Oh Bapak Dokter Andes Beni Pak Beni Ya Kalau dulu Dokter Andes Sekarang SPD SPD Berarti Gelar Tahun Berapa Itu Beni Hah Bukan Oh iya Pak Beni Iya Saya Dulu Waktu kecil Masih inget Lagu Pak Beni Itu Bento Itu Namaku Bento Ini Ternyata Masya Allah Kalau itu Beni Suharto Kalau ini Beni Kalibau Saudara Ketua Panitia Masya Allah Mohon maaf Saya karena Nggak ngerasa Yang lain Saudara Jadi nggak ada Batas Ya Walaupun Nggak ada Batas Pulang Melain Nanti Ya pulang Lain Saya kerimpakan Masya Allah Tadi Ngomong Dimana Saya Nih Misalnya Pak Beni Menikah Lagi Misalnya Ibu ada Pak Mana Ibu mana Oh ya Mohon maaf Di atas ya Ya Allah Mohon maaf Ini contoh aja Tapi walaupun Iya Nggak masalah Misalnya Tuh Jangan Pak Beni Ntar pulang Lepot Aduh Lanjut Nggak apa Misalnya Bu Ya Pak Beni Nikah Lagi Ada Seorang Laki-laki Menikah Dengan Seseorang Yang bernama Santi Katakan Alhamdulillah Anak Pak Beni Oh Anak Bu Santi Ada Bu Santi Nah Bu Santi Ini Punya Adek Namanya Neti Ada Lagi Maka Yang menikah Dengan Ibu Santi Ini Mahrom Kepada Ibu Neti Mahromnya Tidak boleh Dia menikah Dengan Adik Iparnya Itu Karena Tidak Diperbolehkan Menikah Dikumpulkan Adik Dan Kakak Tapi Ini Guair Takbir Artinya Kalau sama Kakaknya Sudah Nggak Masih Rumah Tangganya Boleh Nikah Sama Adiknya Maka Sama Adik Ipar Mabat Ludu Kalau Kita Menikah Kakaknya Ditikah Adiknya Ditikah Tidak Boleh Haram Maka Kalau Kita Menikah Dengan Adiknya Misalnya Neti Maka Kita Sama Santi Itu Mahrom Tapi Guair Takbir Bukan Selamanya Tetap Batal Ludu Sama Dia Karena Kalau Sudah Cerai Misalnya Boleh Nikah Sama Kakaknya Atau Seseorang Laki-laki Menikah Dengan Perempuan Lalu Perempuan Itu Meninggal Lalu Laki-laki Itu Menikah Dengan Adiknya Namanya Turun Ranjang Kalau Orang Menikah Dengan Perempuan Lalu Perempuan Yang Dikah Itu Meninggal Lalu Ada Kakaknya Kawin Dengan Kakaknya Namanya Naik Ranjang Kalau Orang Menikah Kemudian Dia Cerai Hidup-hidup Menikah Dengan Seorang Perempuan Cerai Dengan Perempuan Itu Nikah Lagi Sama Adanya Itu Namanya Ranjang Rusak Saudara-saudara Maka Kalau Ibu Bapak Enggak Ngaji Enggak Tau Repo Bu Minggu Suka Ngaji Enggak Bu Bawa Kolong Ambon Ya Tapi Yang Saya Lihat Nih Walaupun Saya Enggak Familiar Banget Ini Wajah-wajah Hari Minggu Suka Ada Bukan Tukang Baju Gitu Dicilam Enggak Ngaji Repot Anak Kita Suruh Ngaji Suruh Pada Mondok Berpikir Secara Cerdas Cermat Akherat Jangan Melulu Dunia Apakah Kita Tidak Menyaksikan Orang-orang Yang Dulu Jadi Raja Mati Presiden Soekarno Mati Presiden Soeharto Mati Semua Raja-raja Fir'aun Mati Korun Mati Jangankan Mereka Yang jelas-jelas Kafir Fir'aun Korun Para Nabi Para Rasul Allah Kekasih Meninggal Dunia Menandakan Dunia Ini akan Kiamat Kalau Dunia Tidak Akan Kiamat Tentu Rasul Allah Tidak Akan Meninggal Maka Tandanya Bahwa Rasul Dipanggil Oleh Allah Menghadap Kepada Rasul Dipanggil Oleh Sang Holik Itu Jadi Dalil Bahwa Dunia Ini Akan Selesai Kiamat Ada Dua Ada Kiamat Sugro Ada Kiamat Kubro Kiamat Sugro Mana Orang Tua Kita Yang Sudah Meninggal Mendahului Kita Itu Namanya Kiamat Sugro Nanti Ada Kiamat Kubro Kiamat Besar Dirusak Jagad Raya Tua Masya Allah Abahumen kaget Saudara-saudara Rokoknya sampai jatuh Saudara-saudara Itu belum apa-apa Hanya suara kecil Nanti Kiamat Itu Hancur Kaget Menek Hancur Gunung Meletus Planet Planet Makhluk Angkasa Semua Hancur Udah Engga Kiamat 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 Ya Allah Hancur 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 Nanti Kita Di Padang Masar Digiring Nanti Kalau Udah Kiamat Kubrok Tuh Itu yang Di kuburan-kuburan Bangun Yang Udah Tinggal Tulang Belulang Atau Yang Tinggal Tulang Berutuk Ya Jadi kan Kalau Hancur Itu Semua Kiamat Hancur Kecuali 8 perkara Yang Engga Hancur Diizinkan oleh Allah Pertama Arash Kedua Kursi Tiga Kolam Empat Lauhil Mahfud Lima Sorga Enem Neraka Tujuh Ruh Yang Kedelapan Nih Kita Pulnya Tulang Punggung Kita Urut Sampai Kebawah Disini Ada Nih Yang Agak Maju Ngenul Ini Tidak Hancur Ini Namanya Ekor Kalau Bahasa Inggrisnya Tunggir Tunggir Ini Kalau Bahasa Arab Kita Namanya Luhur Luhur Baal Tunggir Hancur Oh Ayah Ayah Baiknya Eh Jambusya Sunda Horengnya Emang Orang Dia Gitu Aisuganta Orang Mana Ajur Ibu Pipi Dimedok Medoki Bibir Dimerah Merahi Hancur Innalillahi Wa Innalillahi Maka Carilah Sesuatu Yang Tidak Hancur Yaitu Amal Orang Orang Soleh Dulu Meninggalkan Sesuatu Yang Sampai Saat Ini Kita Lanjutkan Ini Jadi Amal Bagi Mereka Kita Pake Baju Ini Baju Yang Kita Pake Ini Dari Benang Benang Dari Kapas Kapas Yang Ditanam Itu Bukan Kapas Yang Nanam Kemarin Tapi 30-40 Tahun Yang Lalu Kita Mau Bikin Kue Pake Santan Santan Kara Ya Itu Santan Itu Dari Kelapa Bukan Kelapa Yang Ditanam Bulan Lalu Tahun Lalu Tapi 40 Tahun Yang Lalu Kita Sekarang Bisa Maulid Ini Adalah Hasil Tertanaman Orang Tua Kita Dulu Ngeriung Mahalul Qiyam Marhabah Baca Quran Maka Jangan Sampai Dihilangkan Ibu Kalau Mau Nyekolahin Anak Hati-hati Mulai Anak Hati-hati Jangan Ketempat Yang Anti Maulid Masya Allah Ngeri Ngerinya Gimana Mereka Mengkafirkan Orang-orang Yang Maulid Mereka Mengatakan Itu Pelaku Bidah Oleh Karena Itu Alangkah Cerdiknya Para Ulama Salafun Salih Berhadapan Dengan Syiah Berhadapan Dengan Wahabi Mereka Tetap Tegar Dengan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Yang Aktifitasnya Isra Miraj Maulid Tahlilan Kenduri Jarah Kubur Kemudian Manakib Dhan Syabdil Gadir Al Jilani Inilah Agenda Dan Aktifitas Orang-orang Yang Berakidah Ahlu Sunnah Wal Ya Maulid Mudah-mudahan Maulid Kita Diterima Oleh Allah Ngantuknya Kita Dijadikan Ibadah Dan Pulang Setelah Ngaji Maulid Malam Ini Kita Mendapat Ampunan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mungkin Hanya Inilah Yang Saya Dapat Sampaikan Jam Sudah Jam Satu Mudah-mudahan Manfaat Langsung Dua Amin Amin Allahumma Amin Allahumma Adina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Lazina An-Amta Alayhi Minan Nabi Al-Siddiqin Al-Siddiqin Al-Syuhada Al-Sali'in Wa Hasuna Ula'ika Rafiqa Zalika Al-Fadlu Minallahi Wa Kafabilahi Al-Alimah Salli Wa Sallim Ala Jameel Anbiya Al-Mursalin Al-Hamdulillahi Rabbil Al-Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh